Ibnu Arobi dan pemikirannya Wahdat Al-Wujud atau biasa kita kenal dengan Wahdatul Wujud. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salah satunya adalah ini. Malam ini saya akan meminum ini agar besok pagi saya menjadi tetap semangat dan stamina penuh. Produk ini namanya Aurora. Yaitu minuman serbu kolagen. Rasa beris, mix beris dengan ekstrak delima. Jadi ada kandungan saffronnya juga namanya Aurora. Jadi cukup simple hanya dengan saset ini. Kemudian dituangkan ke dalam air seperti ini dan menjadi minuman yang sangat menyehatkan untuk suplemen kita. Saya minum dulu sebelum melanjutkan tentang Ibnu Arobi. Rasanya enak. Bila kita mengkaji filsafat mistis dari Ibnu Arobi mungkin kita akan melihat bahwa konsep pemikiran Ibnu Arobi ini mirip dengan apa yang dikemukakan oleh para filsuf. Seperti Plotinus, Permanides atau dengan Spinoza dalam video saya yang saya buat sebelum ini. Jadi kalau belum melihat tentang Spinoza silahkan Anda lihat video sebelum ini. Siapa Ibnu Arobi ini? Siapakah Ibnu Arobi? Mungkin diantara Anda ada yang sudah tahu dan ada yang belum. Seh Muhyid Aldin Muhammad Ibnu Ali. Itu nama umum yang dikenal sebagai Ibnu Arobi. Dia dilahirkan di sebuah kota di Spanyol Tenggara pada tahun 1165 Masehi. Sekarang kita bicara tentang konsep wahdat al-wujud dari Ibnu Arobi. Atau wahdatul wujud ya. Wahdat al-wujud atau wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu dianggap condong kepada panteisme. Kemarin di Spinoza kita sudah bahas tentang panteisme. Salah satu sebabnya adalah lantaran dalam karya-karya Ibnu Arobi itu banyak menggunakan bahasa-bahasa simbolik yang sulit dimengerti khususnya oleh orang awam. Bahasanya adalah sastra, dalam bentuk sajak, sangat simbolik sekali. Tidak sedikit yang menganggap Ibnu Arobi telah kufur dan bahkan beberapa pengikutnya menilainya sebagai kafir. Ini pengikutnya sendiri ya. Pengikutnya Ibnu Arobi sendiri banyak yang menilainya sebagai kafir karena konsep tentang wahdatul wujud ini. Wujud yang kita lihat ini menurut Ibnu Arobi ini wujud yang kita lihat ini semuanya itu terdiri dari empat macam. Yang pertama adalah Tuhan, yang kedua adalah akal universal, yang ketiga adalah jiwa universal, yang keempat adalah tubuh universal. Ada empat ya. Nah kira-kira penjelasannya demikian. Dalam konteks dia yang disebut hakikat, maka inilah Tuhan yang pertama tadi. Hakikat semuanya adalah Tuhan. Kemudian dua, yang satu itu bila dilihat dari keberadaannya sebagai satu substansi yang mewujud pada seluruh bentuk-bentuk kejadian, maka dia berada dalam bentuk akal universal. Kemudian ketiga, yang satu itu adalah sumber dari kosmos yang mengatur alam semesta. Maka dia disebut jiwa universal. Kemudian keempat, yang satu itu menampakkan perbuatannya pada masing-masing wujud mikro. Ya yang kita lihat sini. Maka dia disebut tubuh universal. Jadi setidaknya kita tahu tentang konsep pemikiran Ibnu Arobi tentang apa-apa yang kita lihat seperti ini. Nah, maksud dari wahdatul wujud adalah bahwa yang ada hanyalah wujud yang satu. Semua alam semesta ini adalah manifestasi dari yang satu itu. Wujud yang satu itu adalah disebut sebagai Tuhan. Yang satu itu menyangkup atas semua fenomena yang ada. Jadi Ibnu Arobi tidak memisah-misahkan. Gelas ya Tuhan, sendok ya Tuhan, kertas ya Tuhan, aku ya Tuhan. Menurut Ibnu Arobi, hanya ada satu realitas di dalam eksistensi ini. Realitas ini kita pandang dari beberapa sudut yang berbeda. Maka hal ini sesuai dengan sebuah ungkapan. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi Ibnu Arobi mengungkapkan, Apabila engkau pandang dia melalui dia, maka kesatuan itu menghilang. Apabila kita memandang Tuhan melalui Tuhan, maka kesatuan itu menghilang. Yang ada hanya Tuhan. Hal ini sama dengan pandangan, Dimanapun kita memalingkan pandangan, disitulah wujud Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan sedang melihat dirinya melalui diri kita. Jadi kalau kita melihat gelas itu Tuhan, Sendok itu Tuhan, Orang lain itu Tuhan, karena Tuhan sedang memandang dirinya sendiri. Nah, saya akan bacakan beberapa sajak sufistik dari Ibnu Arobi. Dia puji-puji saya, dan saya puji-puji dia, Dan dia sembah saya, dan saya sembah dia. Dalam satu keadaan saya akui dia, Dan di dalam keadaan lain saya tolak dia. Satu sajak lagi. Bila mana kasihku tampak, Dengan mata apa, Aku melihat dia. Dengan matanya, Bukan dengan mataku. Karena tak seorang pun melihatnya, Kecuali dia. Nah, menarik kan? Sajak dari Ibnu Arobi yang memang bahasanya itu sangat simbolik sekali. Dari puisi-puisi tersebut, Kita dapat melihat bahwa, Ibnu Arobi pun tidak mampu mendiskripsikan Tuhan. Dia hanya bisa bersajak, Tentang apa yang ia rasakan tentang Tuhan. Apa yang ia rasakan tentang kehidupan. Dan yang bisa memahami sajak-sajak Ibnu Arobi ya, Ibnu Arobi sendiri. Kita hanya berpersepsi tentang sajak dari Ibnu Arobi ini. Dan ini berlaku untuk semua sastra sajak tentang kehidupan dan Tuhan. Semuanya. Tanpa kecuali. Menarik ya? Karena yang bisa memahami sajak-sajak itu hanya penulis sajaknya, Itu sendiri. Jadi, siapapun kita hanya bisa berpersepsi tentang sajak-sajak sufistik seperti itu. Kalau kita menyelami wahdatul wujud ini, Ibnu Arobi itu sedang mengenalkan sebuah agama universal, Yaitu cinta. Oke, saya bacakan lagi sajak sufistiknya. Salah satu sajak sufistiknya. Dulu tidak kusenangi temanku jika agamanya lain dari agamaku. Kini, Kalbuku bisa menampung semua ilalang perburuan kijang atau biara pendeta. Kuil pemuja berhala atau ka'bah haji berdatangan. Lauh taurah dan musaf al-quran. Ku peluk agama cinta. Kemampuan yang ku tuju. Kesadaranku cinta. Ialah agamaku dan imanku. Menarik kan? Kadangkala kita hanya melihat dari sisi harafiah sebuah sastra saja. Tapi kandungannya akan mempunyai lapisan-lapisan makna yang tidak terkira. Ibnu Arobi berpendapat bahwa cinta adalah basis bagi semua bentuk penyembahan. Menyembah artinya mencintai obyek yang disembah. Cinta adalah satu prinsip yang meresapi semua wujud yang ada. Cinta adalah universal. Cinta adalah esensi yang suci. Oleh sebab itu, objek tertinggi dari penyembahan di mana Tuhan itu disembah adalah cinta. Dari konsep pemikiran Ibnu Arobi inilah, kita kadang sering mendengar bahwa orang mengungkapkan kalimat, agamaku adalah agama cinta. Sahabat ruang diri, menarik tentang wahdatul wujud ini. Ada beberapa tokoh yang mengusung pemikiran ini disamping Ibnu Arobi. Ada Al-Halat, ada Seh Sidi Jenar. Nah tokoh-tokoh itu tentu saja dari sisi pandangnya sendiri, namun prinsipnya mereka mengusung wahdatul wujud. Kalau menurut Ibnu Arobi, karena semua ini adalah kesatuan wujud, Tuhan berada dalam diri kita dan sedang melihat diri Tuhan sendiri. Jadi ketika saya menghadap ke barat, melihat Tuhan, menghadap ke timur, melihat Tuhan, menghadap ke utara, melihat Tuhan, menghadap ke selatan, melihat Tuhan, dimana-mana melihat Tuhan. Nah, bagi Al-Halat, karena Tuhan sedang melihat dirinya sendiri dimana-mana, maka dalam puncak transcendental dirinya, dia pun melihat dirinya sebagai Tuhan. Tuhan yang melihat Tuhan-Tuhan yang lain. Maka kemudian ungkapan yang terkenal dari Al-Halat adalah, Akulah Tuhan. Tidak sepenuhnya bisa disalahkan, karena puncak itu adalah puncak pemahaman dimana Al-Halat sedang mengalami trans. Dia melampaui tubuhnya sendiri, dia melampaui tubuh universal. Dia melampaui jiwa universal. Dia melampaui akal universal. Dan yang dia lihat, hanya Tuhan. Nah, memang wahdatul wujud ini menjadi sangat ekstrim, atau mungkin berbahaya bagi umumnya agama-agama yang ada. Karena ketakutan bahwa ketika menganggap dirinya sebagai Tuhan, maka dia berhak dan bebas bertindak apa saja. Mungkin itu ketakutan orang-orang yang menganggap, tidak faham wahdatul wujud ini menjadi faham yang terlarang, atau dianggap kufur, atau dianggap kafir. Tapi terlepas dari itu semua, karena ini merupakan cara pandang, tentu Anda juga bebas untuk menentukan sikap. Apakah di video kemarin Anda setuju dengan Spinoza, dan di video ini Anda setuju dengan Ibnu Arobi? Tapi setidaknya kita tahu, bahwa ketika ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan ada di mana-mana, semua perwujudan benda ini adalah Tuhan, semua Tuhan, semua Tuhan. Saya melihat kemana-mana adalah Tuhan. Dan kita tahu itu merupakan pandangan atau konsep filosofis dari wahdatul wujud. Dan Ibnu Arobi merupakan salah satu tokoh pengusung konsep pemikiran tersebut. Sahabat Ruang Diri semoga bermanfaat. Terima kasih sudah bersama saya, Agung WB, di Ruang Diri, salam cinta dan bahagia. Terima kasih sudah menonton!